berikut ini cara mengatasi whatsapp menghubung terus atau lagi error jadi kalau kalian yang mengalami kendala tersebut banyak hal yang harus kalian periksa kadang whatsapp itu memang error dari internalnya nah kalian harus update juga seperti ini whatsapp instagram dan facebook dilaporkan error di berbagai negara jadi kalau error seperti ini tuh semua orang mengalaminya makanya kadang itu bisa menghubung terus biasanya itu kalau whatsapp lagi error instagram facebook itu lagi trending di twitter bisa kalian cek saja kemudian kalau kalian tes seperti ini Hai untuk chattingnya lancar saja kemudian kalian mau teleponan cuman ada notif menghubungkan itu kalian bisa cek yang namanya si penelpon aktif atau tidak whatsappnya kalau aktif jantung 2 itu sudah terkirim kemudian kalau masih menghubung terus kalian bisa cek pengaturan HP kalian sendiri seperti ini pihak whatsapp sudah ada bikin artikel tentang masalah koneksi jadi katanya yang pertama ini yaitu mulai ulang telepon anda itu artinya kita matikan dulu sebentar kemudian mulai lagi ini atau restart namanya bisa juga kalau pilih daya mati ini jangan lupa kayak hidupkan kembali dan coba gunakan whatsapp apakah masalahnya tetap sama kemudian disuruh update ke versi terbaru di Google Play Store kalau iOS kan harus update di App Store nya Apple kalau Android di Play Store Hai kemudian selanjutnya ketuk jaringan dan internet masuk ke mode pesawat jadi fungsi masuk ke mode pesawat itu disuruh merefresh jaringan jadi ada operator itu kalau terlalu lama kita terhubung itu jaringannya jadi error makanya aktifkan dulu mode terbang lalu kalian matikan lagi kemudian selanjutnya Hai itu cek penggunaan data seluler kenapa harus dicek kadang ada beberapa HP ada mode penghemat datanya jadi ketika beberapa megabyte atau gigabyte tercapai HPnya langsung menaktifkan data seluler coba kan cek apakah kalian ada membatasi data selernya atau tidak selanjutnya yaitu cek datang latar belakang ada beberapa HP itu kalau datang latar belakangnya not aktif makanya WhatsApp tidak bisa digunakan kalian tekan lama WhatsAppnya kemudian pilih ikon yang di linker ini atau detail aplikasi atau info aplikasi nanti cek di bagian data seler atau jaringan nah yang ini ada izinkan penggunaan data data latar belakang ini harus diaktifkan kalau ini tidak aktif itu pesan ataupun panggilan tidak akan bisa diterima jadi pastikan itu aktif terus kemudian disini ada untuk matikan jaringan wifi dulu jadi kalau kita terhubung ke wifi seperti ini silahkan dimatikan dulu lalu hubungkan ulang kemudian coba sambungkan ke jaringan wifi lain kadang wifi yang kita gunakan itu bisa saja error selanjutnya ini mulai ulang router ini kalau kalian yang pakai router kadang router itu harus di restart pasar dulu baru normal lagi Hai kemudian disuruh update yang namanya OS Android kita untuk kalian yang pakai ini VPN silakan dimatikan dulu VPN nya VPN itu sejenis aplikasi yang mengubah lokasi negara kita jadi kadang kita bisa anonim untuk itu silakan kalian coba beberapa cara tadi untuk mengatasi masalah WhatsApp terus terhubung semoga informasi ini bermanfaat selamat menikmati